Kisah nyata, kejadian pada tahun 1955, ini lebih dahsyat dari tanah longsor, kejadian di sebuah dukuh namanya dukuh Legetang, itu di komplek Dieng, malam hari itu hujan lebat sekali, petir sana sini, petir sana sini, Tidak ada orang yang berani keluar dari rumah, akan tetapi penduduk desa Legetang, dusun Legetang tetap berbuat maksiat, baru keesokan harinya, orang-orang yang ada di sekeliling dusun Legetang keluar dari rumah, mereka melihat ada sebuah gunung, namanya gunung pengamun-amun, ternyata gunung itu sudah separoh tidak ada, tidak ada separoh, Kemudian mereka lebih kaget lagi ketika gunung yang separoh itu sudah pindah di atas dusun Legetang Jauh di dalam kepulauan Indonesia, tersembunyi dalam kabut yang misterius, terletaklah dusun Legetang, sawah hijau zamrut terbentang luas sejauh mata memandang, disinari hangat mentari tropis, Gunung-gunung menjulang tinggi, diselimuti hijau zamrut, berdiri seperti penjaga yang sunyi, puncaknya seringkali hilang dalam awan yang berputar Hutan lebat dan tua mengelilingi desa, hidup dengan suara makhluk-makhluk eksotis, desa itu adalah tempat perlindungan yang damai, bukti hubungan harmonis antara manusia dan alam Orang asing selalu disambut dengan tangan terbuka dan secangkir teh melati harum yang mengepul Dusun Legetang adalah permadani kehidupan yang semarak, dijalin dengan tawa anak-anak yang bermain di ladang dan dengungan lembut percakapan Para tetua, wajah mereka terukir dengan kebijaksanaan generasi, berbagi cerita tentang roh-roh kuno dan makhluk mitos Penduduk desa, hidup selaras dengan alam, kehidupan mereka terjalin erat dengan pasang surut musib Mereka merayakan panen dengan festival yang mengembirakan, tawa mereka bergema di seluruh lembah Namun, di balik lapisan ketenangan, arus misteri mengalir dalam, berbisik di antara daun-daun yang gemerisik dan sungai-sungai yang berguma Dusun Legetang menyimpan rahasia kuno dan dalam Tanda pertama adalah perubahan halus dalam angin, hawa dingin yang seolah merasuk ke dalam tulang belulang desa Tawa anak-anak yang bermain di sawah meredah, digantikan oleh kesunyian yang meresahkan Para tetua, wajah mereka terukir dengan kekhawatiran, mengamati perubahan dengan rasa takut yang semakin besar Permadani kehidupan yang dulu semarak di Dusun Legetang mulai terurai, helai demi helai Bisikan-bisikan aneh menari-nari di tiup angin, membawa cerita tentang roh-roh yang gelisah dan kutukan kuno Ketakutan seperti ular berbisa mulai melingkari hati penduduk desa, memeras kegembiraan dari hidup mereka Bagian 4, Menghilang Kemudian, pada suatu malam yang naas, di bawah langit tanpa bulan, Dusun Legetang lenyap Matahari pagi, yang biasanya disambut dengan kokoh ayam jantan dan hirup-pikup kehidupan desa Terbit di atas kesunyian yang mencegah Sawah terbentang tak terjamah, embun pagi berkilauan seperti seribu berlian kecil Tetapi desa itu, dengan penduduknya dan kehidupan mereka yang sederhana, lenyap begitu saja Kabar hilangnya Dusun Legetang menyebar seperti api, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh penjuru Nusantara Tim pencari pergi ke pegunungan, harapan mereka semakin menipis seiring berjalannya waktu Mereka tidak menemukan jejak desa, tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada penjelasan atas penghilangannya yang tiba-tiba dan lengkap Bagian 5, Gemah Dalam Keheningan Hari ini, legenda Dusun Legetang tetap hidup, diturunkan dari generasi ke generasi Sebuah pengingat yang mengerikan tentang sifat takdir yang berubah-ubah Beberapa orang menganggapnya hanya cerita rakyat Kisah peringatan yang dibuat-buat untuk membuat anak-anak tetap terkendali Yang lain percaya bahwa desa itu masih ada Tersembunyi di balik kabut, membeku dalam waktu Mereka berbicara tentang cahaya-cahaya aneh yang terlihat berkelap-klip di pegunungan Dan bisikan suara-suara yang terbawa angin Dusun Legetang berfungsi sebagai simbol yang kuat dari hal yang tidak diketahui Sebuah pengingat nyata bahwa beberapa rahasia memang tidak dimaksudkan untuk diungkap Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya